Pada seri pertama kemarin saya sudah menyampaikan ciri atau tanda sesuai hadis bagina Nabi Muhammad SAW siapa sesungguhnya yang disebut dengan Putra Bani Kamin itu ini kita bicara sekarang seri kedua seri pertama saya sudah menjelaskan sesuai dengan hadis bahwa pertama ia adalah orang yang menjahirkan, menyuarakan secara lantang siapa itu Al-Mahdi karena memang di dalam hadisnya seperti itu kemarin sudah dijelaskan yang kedua rekam nyejaknya sudah pernah menyerahkan komitmen atau kalau dalam bahasa hadisnya itu menyerahkan kekuasaan kekuasaan disini bukan berarti kekuasaan dalam politik kekuasaan dalam militer tapi lebih kepada semacam komitmen untuk berjuang bersama-sama jadi artinya hidupnya menyerahkan keyakinan itu kepada berjuang dengan Al-Mahdi dan ini sudah disampaikan harus berjarak sekitar 6 tahun sebelum Al-Mahdi berkuasa kemarin itu ciri-ciri yang kedua kita bisa melihat bisa tracking atau bisa sama-sama menyelidiki sama-sama mencari tahu satu ciri yang pertama tadi, yang kedua yang ketiga harus yang paling lantang melawan atau menjelaskan dajal dan kaki tangan dajal jadi ini yang sudah pernah kita bahas kemarin pada seri pertama pada seri kedua ini saya, kita akan lanjut insyaallah ini sepertinya harus ada dalam kajian sampai dengan tiga seri ini total dari penjelasan tentang sosok Putra Bani Tamim ini seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa saya agak terpaksa sebetulnya menjelaskan kajian Putra Bani Tamim ini karena memang saya sudah tertuduh ada keyakinan dari beberapa orang bahwa saya adalah Putra Bani Tamim menurut keyakinan teman-teman walaupun saya sudah jelasan saya sendiri pun masih meragukannya karena saya kurang yakin atas keyakinan teman-teman itu ada perasaan tidak yakin jadi sekali lagi ini bukan klaim atas saya pribadi saya tidak pernah mengklaim saya lah Putra Bani Tamim itu tapi keyakinan dari banyak teman-teman namun karena walaupun saya enggan membahas ini namun karena saya sadar ada satu kewajiban dimana umat harus juga berbayat kepada Putra Bani Tamim ini bahkan wajib bahkan seolah-olah satu derajat dengan Al-Mahdi karena harus berbayat walaupun harus merangkak di atas salju nah itu saya kira kenapa saya harus membahas poin ini mari kita sama-sama jangan hanya tertuju kepada saya pribadi tetapi kita sama-sama harus mencari tahu karena kalaupun nah ternyata kita bisa menemukan Putra Bani Tamim ini ada pada seseorang maka saya sebagai ketua majelis gajah akan berbayat kepada beliau ya atas nama majelis gajah ya saya kira itu sebagai pengantar awal untuk menjelasan yang keempat kemarin kan tiga poin itu ya yang kita bahas yang keempat Bani Tamim ini posisi atau tinggalnya atau munculnya harus dari sebelah timur dari kota Mekah tentunya karena baginda Nabi Muhammad menyampaikan ini tentu posisinya ada di Mekah kalau kita lihat secara petak dan ini sudah banyak kajian kalau teman-teman di Youtube sudah semacam ada kesepakatan bersama tidak ada pertentangan bahwa daerah negara yang paling timur yang derajatnya presisi itu ada di melintas ke Malaysia dan Indonesia jadi berarti bahwa Putra Bani Tamim itu kalau kita lihat dari penyataan baginda Nabi Muhammad S.A.W dari sebelah timur timur yang presisi dari sudut Kaabah itu adalah ada di posisi di Malaysia dan Indonesia kalau hadisnya saya sampaikan kurang lebih demikian Rasulullah S.A.W bersabda akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi yaitu kekuasaannya atau pemerintahannya berarti jelas bahwa ini harus posisinya muncul dari sebelah timur sekali lagi supaya ini lebih netral mari kita mencari tahu di beberapa pendapat di Youtube beberapa ustad khususnya dari saya pernah menonton 3-4 orang ustad dari Malaysia itu dan itu mereka mengatakan posisi yang paling presisi di dalam konteks apa namanya sudut 4 sudut Kaabah yang disebut dengan timur itu posisinya masuk ke wilayah Malaysia dan Indonesia tapi kan bagian timur tu lah bagian timur cuba kita tengok kat mana pindah apa kan Indonesia guys aduh lombok tengah NTB Malaysia ada serami Mekah sikit lagi wow ini betul-betul membuktikan bahawa rukun hajar swat adalah berada di antara Malaysia dan Indonesia dan Indonesia betul apa yang ustaz Abdullah cakap dulu tu menghadap ke arah negara kita guys Indonesia dan Malaysia juga cocok dengan pernyataan dalam mimpi Muhammad Qasim bahwa Indonesia akan bergabung negara pertama yang bergabung ke bersekutu dengan Pakistan artinya Indonesia ini akan menyerahkan kekuasaannya kepada al-Mahdi karena bergabung menjadi koalisi dari Pakistan untuk membebaskan jajirah Alhamdulillah menjadi semakin benar apa yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz ustaz-ustaz yang menyampaikan itu tentang posisi putra Bani Tamim berada itu muncul dari kelompok Bani Tamim ini masuk kepada garis Indonesia dan Malaysia itu mereka belum percaya dengan Muhammad Qasim bukan sedang membahas Muhammad Qasim sedang murni membahas posisi Bani Tamim nah Alhamdulillah kita sebagai orang yang sudah percaya dengan al-Mahdi Muhammad Qasim semakin membenarkan pernyataan ustaz-ustaz itu bahwa Indonesia dan Malaysia adalah posisinya akan bergabung dengan Pak Kisah Muhammad Qasim saya tanyakan dan silakan di banyak pernyataan videonya itu selalu menyebut Indonesia dulu first Indonesia kemudian keduanya adalah Malaysia jadi artinya ini sangat serasi dan sejalan dengan hadis tadi ya dan pendapat ustaz-ustaz yang membahas tentang posisi Bani Tamim itu karena usaha-usaha juga mengatakan Tamim itu adalah tanah Melayu jadi artinya posisinya adalah kelompok Melayu ini juga sejalan sebetulnya dengan pernyataan usaha-usaha yang lain usaha-usaha dahi zaman bahwa kebangkitan Islam itu dimulai dari titiknya dari Indonesia Indonesia yang paling diatas di bawahnya baru bendera negaranya bendera Indonesia terlebih dahulu yang paling di atas mereka berkata kami yakin dengan Indonesia kami percaya dengan Indonesia selama ini Indonesia yang paling loyal memperhatikan kami Kata beliau, misi kami, rakyat Palestine seluruhnya, akan menjadi wakil antum semuanya dan kami akan siap untuk membebaskan Palestine dan Al-Aqsa. Kami tidak akan menjual Al-Aqsa. Kami tidak akan menggadaikan betul maklis. Dan kami tidak akan tinggalkan Palestina. Jadi bukan pertama dari Pakistan dulu, keyakinan-keyakinan para usaha-usaha dari zaman dari berbagai analisa yang mereka pikirkan. Kebangkitan awal percikan kebangkitan dari Indonesia. Jadi ini semakin menambah keyakinan kita bersama. Ada satu keyakinan yang lebih lagi, tambahan keyakinan, bahwa Bani Tamim itu adalah dari Indonesia. Terkait dengan mimpi banyak teman-teman lain, bahwa di Indonesia akan ada semacam gecolak politik setelah presiden yang terakhir ini terpilih. Pemerintahnya tidak akan lama, jadi memegang pemerintahan tidak lama. Dan tidak hanya mimpi dari teman-teman semua, tetapi juga ada dari banyak pihak orang lain juga yang bermimpi. Bukan dari kelompok majelis gajah, tapi di luar dari majelis gajah, tidak ada hubungan dengan mimpi Muhammad Qasim. Juga menyatakan dalam mimpinya bahwa pemerintah sekarang ini tidak berlangsung lama. Nah, ada satu logika yang sangat kuat, harus kita pikirkan. Kan kita tahu, sama-sama tahu, dari analisa semua para helper kurang lebihnya, bahwa jika benar sesuai dengan, dikaitkan dengan mimpi yang lain, Muhammad Qasim Dibayat, paling terlambat tahun 2028, antara 2027-2028, berarti tinggal tiga tahun lagi. Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia, ya, tiba-tiba para politiknya dengan sistem sekarang ini, tiba-tiba harus menjadi sekutu Pakistan, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba berbelok arah menjadi hal yang sangat tidak mungkin, ya, dengan sistem politik saat ini. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa Indonesia adalah non-block, jadi ketika ada satu perang terjadi di kawasan manapun, Indonesia tidak akan terlibat dengan sistem politik saat ini. Artinya, berarti bahwa memang harus ada satu semacam pergantian pimpinan politik di Indonesia. Dan, jika dalam konteks hadis ini, tentu pemimpinnya itu harus orang yang bisa mengalahkan kepada para petingginya, para pejabatnya, masyarakat umum, bahwa Muhammad Qasim adalah al-Mahdi, dan Pakistan adalah yang akan membebaskan Zazirah Arab saat itu, yang sudah berkecamuk perang dalam perang Al-Hamah Kubro, maka Indonesia harus bergabung dengan Pakistan. Jadi logikanya adalah, masa tiga tahun ke depan, paling lambat empat tahun ke depan, itu tidak mungkin kalau sistem politiknya sepertimasi saat ini. mustahil. Maka, harus ada satu peristiwa dulu, yaitu pergantian kepemimpinan. Dan ini sebetulnya sangat serasi dengan perkiraan-perkiraan, atau disebut dengan ramalan para raja-raja zaman dulu. Salah satunya misalkan Jayabaya, atau ramalan Prabu Siliwangi, dan sebagainya, yang mengatakan bahwa memang di akhir zaman setelah keruntuhan raja-raja nusantara, akan ada satu sosok yang akan kembali berkuasa dari keturunan raja. Dan ini semakin memperkokoh lagi, pendapat bahwa memang, insyaAllah, kita semakin yakin, bahwa memang putra Bani Tamim ini berasal dari Indonesia. InsyaAllah. Karena apa? Karena memenuhi banyak rujukan tadi, ya. Yang lebih dikenal dengan sosok. Kalau keyakinan dari sisi keindonesiaan, atau budaya Indonesia, atau bahasa Melayunya adalah munculnya Satrio Piningit. Jadi, yang akan memimpin pemerintahan, bahkan diyakini, akan menggabungkan, menjadi kekuasaannya sampai nusantara. Ya, berarti termasuk Malaysia, ya. Termasuk, InsyaAllah, Brunei, dan sebagainya. Bergabung sama-sama. Saya kira dengan penjelasan poin keempat tadi, yang kita semakin yakin akan kebenaran hadis bagi Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Atta Brani tadi, bahwa akan muncul orang-orang yang keluar dari sebelah timur. Dan, kita diperkuat dengan poin-poin tadi. InsyaAllah. Kita, masyarakat Indonesia, harus mempersiapkan diri, menjelaskan ini semua. Bahkan, ditambah lagi dengan pernyataan lima pemuda Palestina yang bermimpi dalam satu malam yang sama, bahwa yang akan membebaskan Palestina adalah wajahnya wajah-wajah orang Indonesia. di malam yang sama, tidak saling kenal dan tidak janjian dari mimpi itu Rasulullah berkata, Ya Ahli Syam, Ya Ahli Al-Gawza, Innan Nadina, Sayuharri Rogan Mimbin Zulmil Yahuda, Wa yu'adud al-Aqsa al-Aqsa al-Rihabikum ikhwatukum muslimun al-Andunisia. Hai Ahli Gaza, Hai penduduk Gaza, Hai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari keseliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Qudha al-Aqsa kepada tangan kalian dalam surah-surah kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Dan itu adalah satu tambahan energi bagi kita, keyakinan kita, dimana Insya Allah Bani Tamim dan tentu dipimpin oleh Putra Bani Tamim Insya Allah mudah-mudahan benar dari munculnya dari Indonesia. Ya sekarang tinggal di tracking saja rekam jejak digitalnya siapa yang memenuhi unsur di tema kajian pertama Maret, ya. Ditambah dengan ini sekarang. Jadi, itu saya kira poin keempat. Kemudian, poin kelima, ada satu hal yang menarik yang disampaikan dalam hadis dalam hadis dari kitab As-Afur Rokhibin, ya. Dimana bagina Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya bacakan dulu ya, dari poin kelima ini. Sesungguhnya ketika Zahir Al-Mahdi menyerulah malikat dari atas kepalanya. Ini Al-Mahdi, khalifah Allah, maka ikutilah dia. Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya. Merasakan kasih sayangnya, sesungguhnya Al-Mahdi itu memuasai timur dan barat. Nah, timur kan, di wilayah tentu Asia, Asia Tenggara dan sebagainya. dan adalah yang berbayat kepadanya di antara Rukun dan Makom. Yang pertama adalah sejumlah pasukan badar. Kemudian, terus ya, ini panjang. Yang menariknya adalah setelah itu Allah memutus kepadanya semacam kelompok atau tentara dari kurasan dengan panji-panji hitamnya. Mereka menuju Syam. Jadi, ini berarti sudah bergabung artinya tentara insya Allah Republik Indonesia dan juga Malaysia yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim sudah bergabung menjadi bergabung dengan Pakistan. Menjadi tentara dari kurasan kemunculannya. Jadi, rekan sekalian, walaupun ini ada sedikit penjelasan dari Masari Prunei bahwa sebetulnya kalau menyambut kurasan yang tepat itu sebelah kurasan. Kita tuliskan teks hadisnya tadi. Allah memutus kepadanya tiga ribu malaikat dan ahli Asabul Kafir adalah diantara para pembantunya. Masya Allah. Rekasalian, kalau ini kita lihat dengan hadis-hadis tadi, dari satu sampai empat tadi, poin tadi, berarti ini adalah masih kelompok yang disebut dengan Putra Bani Tamim. Karena dikatakan dalam hadis-hadis sebelumnya adalah yang membantu persiapan al-Mahdi untuk berkuasa. Bahkan mencerahkan kekuasaannya. Dan ini dipertegas lagi Allah mengutus tiga ribu malaikat untuk mengutu. Dan mereka ini adalah manusianya. Kalau tadi kan malaikat kelompok gaib malaikat ya. Dan sosok manusianya, kelompok manusianya adalah yang membantu adalah mereka yang disebut dengan ahli Asabul Kafir. Artinya kelompok orang-orang yang sudah menjalankan perintah Nabi seperti zaman Asabul Kafi. Yaitu orang-orang yang sudah ujlah, orang-orang yang sudah menjauh dari hirupi kota yang sudah mewakafkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT. Nah, jadi insya Allah di dalam hadis tadi yang disebut dengan ahli Asabul Kafir itu masih sama dengan kelompok Bani Kamin. Insya Allah. Jadi ini sebagai satu ciri lagi memperkuat dari siapa sesungguhnya yang disebut dengan kelompok Bani Tami. Ya, silakan dicari di tracking kita sama-sama mencari siapa saja kelompok-kelompok yang saat ini sudah melakukan ujlah, sudah melakukan berbagi persiapan seperti Asabul Kafir. Itulah insya Allah yang disebut dengan kelompok Bani Tami. Karena hadis ini tentu sejalan dengan hadis-hadis dikaitkan dengan kemunculan Al-Mahdi yang membantu mereka adalah kelompok Bani Tami. Ya.